Ketika ada orang yang bilang, poin nomor satu, tulis, saya tulis, saya tulis, poin nomor satu, apa itu penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik, itu apa? Sekali lagi, penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik apa? Apabila seseorang mengatakan bahwa kata Injil dalam Al-Quran itu mengambil euangelion, mau orang Islam, mau orang Kristen, mau orang apa, tapi kalau dia berani bilang, kata Injil dalam Al-Quran itu mengambil dari kata euangelion, dari Bible, itu orang yang melakukan penistaan, penipuan, Pembohongan, dan pembodohan publik Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Kembali kita akan membahas pernyataan Ustadz kebanggaan kita, yaitu Bang K Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K Kali ini Bang K membuat statement yang menurut saya itu sangat berbahaya bagi teman dakwahnya Ustadz Menachem Ali Terkait kata Injil yang ada dalam Quran Untuk lebih jelasnya, kita saksikan pernyataan Bang K berikut ini Ketika ada orang yang bilang, poin nomor satu Tulis, saya tulis Saya tulis Poin nomor satu Apa itu? Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik Itu apa? Sekali lagi Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik apa? Apa? Apabila seseorang mengatakan bahwa Injil, kata Injil dalam Quran Itu mengambil euangelion Tuh Sekali lagi Mau orang Islam ke, mau orang Kristen, orang apa Tapi kalau dia berani bilang Kata Injil dalam Al-Quran Itu mengambil dari kata euangelion Dari Bebel Itu orang yang melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik Sekali lagi Kalau ada orang Oh Islam, Kristen, agama apapun, saya gak peduli Dia melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik Kalau dia bilang Kata Injil dalam Al-Quran itu Menjiplak euangelion Itu orangnya Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik Cari aja yang suka ngomong gitu Cari aja Itu empat pasal kena itu orang Nah lho Ya, baik Kita sudah dengarkan bersama Bagaimana Bang Kei mengatakan bahwa Jika ada orang Baik Kristen atau Islam yang mengatakan bahwa Kata Injil itu diambil dari bahasa Yunani Orang tersebut menurut Bang Kei Sedang melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik Ngeri teman-teman Pernyataan Bang Kei Karena pernyataan ini justru senjata makan Tuhan Apa yang disampaikan Bang Kei ini bertentangan dengan pakar filologi muslim sendiri Untuk teman-teman ketahui Filologi adalah studi tentang bahasa dalam sumber sejarah lisan dan tertulis Siapa yang dituduh oleh Bang Kei telah melakukan penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik Mari kita saksikan video berikut Pak Ali nanya sedikit Ya, nanya sedikit pak Kalau yang tadi Pak Ali sebutkan bahasa Koptik, Injil Dengan bahasa Yunani yang Ewangelion Itu duluan mana pak? Yang Koptik mengadopsi Ewangelion atau Ewangelion mengadopsi Injil pak? Yang jelas kalau bahasa Semitik ya Kalau bahasa Amharid itu masuk kategori bahasa Semitik Bahasa Semitik itu cirinya Bisa dicari akar kata Bisa dicari akar katanya Misalnya, kalau bahasa Arab itu Ada contoh kata Masjid Masjid Akar katanya dari tiga huruf Sajadah Sajadah Sin, jim, dal Sajadah Menjadi Masjid Nah, itu berarti Pasti bahasa asli bahasa Arab Masjid itu Nah, sementara Kata Injil Itu tidak bisa diurekan asal-usulnya Dari bahasa Arab Ataupun dari bahasa Ibrani Ataupun dari bahasa Apa itu? Amhari Ternyata itu memang Diadopsi Atau berasal Dari bahasa Yunani Yang mengalami Semitisasi Jadi inilah kejala bahasa Kita harus Apa ya? Menerima apa adanya Memang analisisnya seperti itu Saya belum menemukan Satu ahli Walaupun era modern sekalipun Yang mengatakan bahwa Istilah Injil itu Berasal dari bahasa Suryani Saya belum menemukan Salah satu Pengkaji Modern Yang mengatakan demikian Kebanyakan Para ahli Ada semacam Konsensus akademik Bahwa istilah Injil Atau Ingil Itu diadopsi dari bahasa Yang disebut sebagai bahasa Yunani Mungkin saudara-saudara Bisa baca buku ini Judulnya The Foreign Vocabulary of the Quran Tulisan Arthur Jeffrey Tetapi Saya sudah Bantah sebagian Dari analisis beliau Di dalam buku saya Yang berjudul Areosemitic philology Jadi salah satu Salah satu alasan Kenapa saya membahas Dalam buku saya Areosemitic philology Hal yang paling mendasar Saya mencoba untuk Membantah sebagian Argumentasi dari Arthur Jeffrey Bukan berarti ini Benar 100% Perlu ada Apa namanya Pembaharuan Bila analisisnya Tidak tepat Tapi sebagian besar Bisa dipertanggungjawabkan Bahwa Memang istilah Injil Itu bukan asli bahasa Suryani Bukan asli bahasa Apa itu Ibrani Dan bukan asli bahasa Amharik Tapi lebih dekat Ada kaitan dengan Bahasa Yunani Atau Greek word Yang disebut Evangelion Oke teman-teman Kita sudah saksikan Bersama pernyataan Dari pakar philology Yaitu Ustadz Menachem Ali Yang mengatakan bahwa Kata Injil Dalam bahasa Arab itu Diserap dari Bahasa Amharik Dan bahasa Amharik Menyerap dari Bahasa Yunani Dengan kata lain Kata Injil Dalam Quran Bukanlah kata asli Bahasa Arab Karena menurut Penjelasan Ustadz Menachem Ali Kata Injil Dalam bahasa Arab itu Tidak memiliki Akar kata Dengan demikian Kata Injil Bukan asli bahasa Arab Melainkan kata Yang muncul Karena mengalami Semitisasi Kita tunggu bagaimana Bangkei melakukan Akrobatiknya Setelah kita Menunjukkan video Pernyataan Ustadz Menachem Ali Tadi Seperti biasa Bangkei selalu punya Seribu satu cara Untuk ngeles Dari semua Yang dia katakan Saya berharap Ustadz Menachem Ali Bisa menonton Video kita ini Dan bisa langsung Tabayun kepada Bangkei Semoga persahabatan Mereka baik-baik Saja setelah ini Oke teman-teman Demikian tanggapan Kita terhadap Pernyataan Bangkei Terima kasih Untuk dukungan Teman-teman Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih